Halo bosku, jumpa lagi bersama saya Ariwi Caksono Channel Oke, untuk kupasan kali ini saya akan kupas untuk lampu minimalis ataupun lampu cumi, ataupun lampu LED strip Di sini ada tiga jenis, yaitu yang versi lentur ini LED strip yang versi yang biasanya ada sand, ada senja, ada kota tetapi di sini hanya untuk tipe RGB lalu ada juga yang strip waterproof yang versi tipis, ini juga RGB lalu ada cumi yang versi RGB untuk ketiga jenis LED ini, itu untuk driver RGB-nya itu sudah jadi satu dengan lampunya jadi untuk dioda AT ataupun untuk dipotong itu kemungkinan akan mati jadi seandainya kepanjangan itu dibikin diakalis saja, misal kepanjangan main motif, bisa di model meneku ataupun seperti dibikin pola kalau kepanjangan oke, pada kupasan yang lalu itu sudah saya kupas untuk lampu LED RGB yang model roll nah, di sini juga ada yang hanya model roll seperti ini lalu ada juga yang sudah satu paket seperti ini ada remote, ada LED driver, juga ada adaptor ini juga bisa untuk dipakai di motor, mobil karena apa? karena lampu LED ini sudah bervoltase 12V jadi aman untuk motor ataupun untuk mobil kalau untuk truk dan untuk bis itu biasanya 24V tetapi ini hanya versi yang 12V di pasaran nanti juga ada yang versi 24V oke, di sini saya akan coba untuk tipe running terus nyalanya jadi saya kupas itu yang terang yang mana untuk mode runningnya yang banyak pilihannya yang apa lalu dari segi apa itu, segi harga lebih murah yang mana oke, untuk yang pertama yaitu akan saya kupas untuk yang versi hitam ini akan saya coba nyalakan nah untuk yang versi hitam nyalanya hanya seperti ini hanya running bolak-balik itu jadi untuk LED ini panjangnya 30 cm juga sudah waterproof lalu di belakang juga sudah ada perkat jadi tinggal main di perkatnya saja nah ini juga lentur bisa dibentuk, mudah dibentuk penempatan juga gampang untuk mode nyalanya hanya seperti ini ini untuk watt kisaran 7 sampai 8 ini untuk cahayanya hanya seperti ini oke, sekarang saya akan menginjak untuk yang versi kedua versi kedua yang di atasnya ini seperti apa untuk mode nyalanya sebentar sebentar nah ini untuk yang kedua sebentar nah untuk yang light strip kedua itu untuk mode running nya itu banyak pilihan ada yang bolak-balik ada yang berkedip ada yang kanan-kiri kiri-kanan banyak pilihannya bahkan ada yang strobo tidak hanya running tapi bisa strobo atau berkedip nah ini untuk yang versi strip untuk tipe light nya itu tipe SM3528 untuk watt itu hampir sama dengan yang kupasan pertama tetapi untuk terang untuk light yang paling terang ini sementara tapi nanti akan saya coba untuk yang seri cumi nah untuk light ini itu banyak sekali variasi mode running ataupun strobo panjang juga sama 30 cm untuk panjang 30 cm juga sudah water juga atau anti air sudah 12 volt juga jadi cocok untuk ya saya sebutkan tadi motor ataupun mobil nah oke untuk yang ketiga yaitu cumi light cumi untuk mode nyalanya seperti apa nah untuk cumi mode nyalanya seperti ini hanya running hanya running hanya tipenya running berjalan tidak ada kedip untuk panjang ini lumayan panjang 45 cm juga sudah waterproof untuk water itu juga sama antara 7 sampai 8 untuk nyala itu hanya 3 merah biru hijau untuk mode nyala yang tadi juga sama tetapi untuk running hanya seperti ini seandainya saya matikan saya hidupkan lagi juga sama sama untuk running kalau tipe seperti ini seandainya dimatikan dinyalakan nanti kembali lagi ke settingan yang awal seperti yang putih ini seandainya saya matikan nanti nyalanya kembali ke awal lagi oke kesimpulan ya kesimpulan untuk led fleksibel semacam ini itu bagi agan-agan yang suka jenis seperti ini karena disini ada perkat juga ini juga mudah dibentuk ini biasanya dipakai untuk belakang ataupun untuk kolong itu juga bisa terus kalau yang cumi ini kecil kalau yang led seperti ini strip ini tipis oke kesimpulannya bagi agan-agan yang mencari agak redup kedua seri ini cocok misal yang seri hitam dan cumi itu bagus karena bagi yang suka agak redup tetapi kalau suka terang dan banyak pilihan pilihan mode variasi gunakanlah yang led strip seperti ini itu variasinya banyak di samping itu juga penempatan atau pemasangan juga mudah untuk ketiga jenis ini harga juga relatif murah untuk yang cumi itu kisaran 17.000 kalau yang led strip seperti ini itu kisaran 20.000 kalau yang hitam ini sekitar 25.000 semuanya bagus juga sudah support waterproof untuk yang terang sudah saya sebutkan tadi jadi kesimpulannya hanya seperti itu bagi agak-agak yang akan mencari lampu led strip RGB mungkin video ini bisa menjadi acuan atau referensi semoga video ini bermanfaat akhir kata salam rambut jegrak